Intro Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 telah memasuki hari ke-38 atau tepatnya tanggal 12 Sulhijjah 1445 Hijriah Pada momen ini, Juma'ah Haji kembali melakukan lontar jumrah ulah, wustah, dan akobah dengan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan petugas penyelenggara Ibadah Haji atau PBIH Arab Saudi PBIH kembali mengingatkan Juma'ah Haji agar mematuhi jadwal dan jalur melontar jumrah yang telah ditetapkan dan yang telah diberikan sesuai keloternya masing-masing Hindari melontar jumrah pada saat cuaca panas yang berlebih dan terlebih dalam kondisi berdesak-desakan Di media senter Haji Kementerian Agama Republik Indonesia mengimbau agar Juma'ah tetap berkelompok saat berjalan menuju Camarot dan saat melontar jumrah Juma'ah diimbau agar tetap berkelompok saat berjalan menuju Jamarot dan saat melontar jumrah Jangan memisahkan diri Jangan sungkan juga untuk meminta bantuan petugas yang berada di setiap titik di jalur menuju Jamarot bila menemui hambatan dan kesulitan Bekali diri dengan air putih untuk menjaga kebugaran tubuh dan mencegah dehidrasi Juma'ah lanjut usia dan kategori risiko kesehatan tinggi agar mewakilkan lontar jumrahnya kepada keluarga atau sesama Juma'ah atau petugas yang telah melaksanakan lontar jumrah PPIH berharap Juma'ah agar mengutamakan keselamatan serta kesehatan sehingga pelaksanaan lontar jumrah sebagai bagian wajib haji dapat terlaksana dengan aman dan lancar Sementara itu bagi Juma'ah haji yang mengambil pilihan nafar awal diperbolehkan untuk meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada 12 Julhijjah Sedangkan Juma'ah haji yang mengambil pilihan nafar suni dapat meninggalkan Mina pada tanggal 13 Julhijjah Keberangkatan dari Mina menuju hotel di Mekah dimulai dari pagi hingga selesai Bis akan menjemput Juma'ah di sekitar tenda Mina lalu mengantar Juma'ah ke hotel masing-masing di Mekah Pada saat meninggalkan Mina Juma'ah haji seyogianya terus bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang telah diterima sehingga dapat menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya dengan sempurna Selanjutnya setelah beristirahat cukup di hotel Juma'ah dapat melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram Terima kasih telah menonton!